Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait hukum khitan bagi wanita Khitan Rasulullah s.a.w. mewajibkan bagi laki-laki sebagai Al-fitratu khomsun Fitrah ada lima, yang pertama adalah Al-khitan Khusus bagi wanita Dari hadis Ummu Atiyah r.a Yang beliau menjadi jagal khusus khitan bagi wanita Rasulullah s.a.w. mewanti-wanti Jangan terlalu banyak memotongnya Karena sesungguhnya itu akan membikin Bagus si perempuan Dan juga disunangi oleh suami Permasalahnya adalah sekarang Di kapan atau sebaiknya Sebaiknya perempuan itu berkhitan Maka dari hadis ini masih umum Maka prakteknya adalah Fatwa dari para ulama Hal ini tentunya berbeda-beda Di setiap negara dan Iklim atau cuaca yang mengitarinya Contohnya Negara-negara yang punya musim dingin Beda dengan negara-negara yang Tidak memiliki musim dingin Contohnya Syelbani Berfatwa bahwa Terkadang di Somalia Khitan bagi perempuan Bisa di usia Belasan tahun sampai 60 tahun Berbeda dengan wilayah Jazirah Arobiyah Mungkin Disamakan dengan laki-laki Usia Berapa hari Atau pas Akiko juga Dikitan Artinya Harus dikembalikan kepada Urof dan ahlinya Apabila memang Diperlukan untuk dipotong Maka dipotong Kalaupun tidak Maka tidak pun juga Tidak masalah Karena khitan bagi perempuan Hukumnya hanya sunnah Wallahu'a'ala Bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton